Afganistan Genting, pilot angkatan udara dihabisi di kepala oleh Ta-Li Ban di depan anaknya ditulis oleh Chris Daly dari pikiranrakyat.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Seorang mayor angkatan udara Afganistan bernama Dastager Zamarai dihabisi di kepala oleh kelompok Ta-Li Ban di depan anaknya Anak Zamarai tidak menyangka ayahnya begitu cepat meninggalkannya saat hendak mencari rumah baru Ia hanya bisa tercengang melihat ayahnya dihabisi oleh seseorang kelompok milisi yang menghampiri saat Zaramai bernegosiasi rumah baru Dengan was-was, sejak awal Zamarai memilih menjual rumahnya setelah kelompok itu kembali berusaha menguasai militer Afganistan setelah ditinggalkan pasukan Amerika Serikat beberapa minggu lalu Zamarai begitu takut akan aksi kelompok itu terhadap pasukan yang tidak bertugas di Kabul Sehingga dia memutuskan untuk menjual rumahnya untuk pindah ke kantong yang lebih aman di buku kota Afganistan yang luas Alih-alih disambut oleh calon pembeli di kantor makelarnya pada tahun ini pilot berusia 41 tahun itu dihadang oleh seorang pria berbahaya yang berjalan masuk Kemudian tanpa sepatah kata pun melakukan aksi agen real estate tepat di melutnya saat sedang mempromosikan rumah Zamarai segera meraih pistolnya tetapi pria berbahaya itu melakukannya juga di kepala Ayah dari tujuan anak itu pingsan dan meninggal dunia di atas putranya yang berusia 14 tahun saat ikut bernegosiasi rumah baru Dikatakan keluarganya bucah itu selamat tetapi nyaris tidak berbicara lagi Zamarai hanya pergi ke sana karena dia secara pribadi mengenal maklar dan menganggapnya aman Kami tidak tahu bahwa dia tidak akan pernah kembali kata Samiullah Darman saudara iparnya kepada Ruters Menurut dua pejabat senior pemerintah Afganistan Setidaknya tujuh pilot Afganistan termasuk Zamarai telah dihabisi di luar pangkalan dalam beberapa bulan terakhir Serangkaian aksi yang ditargetkan ini dan belum pernah ada laporan serupa sebelumnya menggambarkan apa yang diakini para pejabat Amerika Serikat dan Afganistan Yaitu upaya kelompok itu yang disengaja untuk menghancurkan salah satu aset militer Afganistan yang paling berharga Korps pilot militer yang dilatih Amerika Serikat dan NATO Dengan melakukan itu kelompok itu yang tidak memiliki angkatan udara ingin menyamakan kedudukan saat mereka melakukan serangan darat besar-besaran Para militan kelompok itu dengan cepat merebut wilayah yang pernah dikuasai oleh pemerintah Presiden Ashraf Ghani yang didukung Amerika Serikat Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa mereka pada akhirnya dapat mencoba menggulingkan kabul Reuters mengonfirmasi identitas sebuah pilot yang telah meninggal dunia melalui anggota keluarga Penegapi pertanyaan dari Reuters, jurubicara kelompok itu Zabiullah Mujahid mengonfirmasi bahwa benar kelompok itu telah menghabisi Zamarai Mereka telah memulai sebuah program yang akan membuat pilot angkatan udara Afganistan ditargetkan dan dihilangkan karena mereka semua melakukan aksi terhadap rakyat mereka Sebuah laporan PBB mendokumentasikan 229 kematian warga sipil yang disebabkan oleh kelompok itu di Afganistan Dalam 3 bulan pertama tahun 2021 dan 41 kematian warga sipil yang disebabkan oleh Angkatan Udara Afganistan selama periode yang sama Pemerintah Afganistan belum secara terbuka mengungkapkan jumlah pilot yang meninggal dunia dalam aksi yang ditargetkan Kementerian Pertahanan Negara tidak menanggapi permintaan komentar Pentagon mengatakan pihaknya mengetahui beberapa pilot Afganistan dalam aksi yang diklaim oleh kelompok itu Tetapi menolak mengomentari intelijen dan pendidikan Amerika Serikat Amnesty International Ta-li-ban siksa dan habisi pria-pria etnis Hazara dikutip dari detik.com Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Ta-li-ban baru-baru ini menghabisi dengan secara brutal Menyiksa beberapa warga etnis minoritas Hazara di Afganistan Kata kelompok hak asasi manusia Amnesty International Sejumlah saksi mata memberikan laporan mengerikan tentang aksi yang terjadi pada awal juli di provinsi Ghazni Sejak mengambil alih buku kota Afganistan Kabul pada hari minggu lalu 15 Agustus Kelompok itu telah berusaha menampilkan citra yang lebih moderat Namun Amnesty mengatakan insiden tersebut adalah indikator mengerikan dari pemerintahan kelompok tersebut Komunitas Hazara adalah kelompok etnis terbesar ketiga di Afganistan Mayoritas dari mereka mengenut Islam Syiah dan sudah sejak lama menghadapi diskriminasi dan persekusi di Afganistan dan Pakistan yang didominasi Islam Sunni Dalam laporan yang diterbitkan pada Kamis 19 Agustus Amnesty mengatakan 9 orang Hazara meninggal dunia Antara tanggal 4 dan 6 Juli di distrik Malistan provinsi Ghazni Timur Kelompok itu sudah berjanji tidak akan mengincar orang-orang Afganistan Organisasi hak asasi manusia itu mewawancarai saksi mata dan meninjau bukti foto setelah aksi tersebut Penduduk desa mengatakan mereka melarikan diri ke pegunungan ketika pertempuran antara pasukan pemerintah dan petempur kelompok itu semakin sengit Ketika beberapa dari mereka kembali ke desa Mundarah untuk mengambil makanan Mereka berkata kelompok itu telah menjarah rumah mereka dan menunggu mereka Sejarah terpisah beberapa pria yang melewati Mundarah dalam perjalanan pulang ke dusunnya juga dihadap Total 6 orang diduga dihabisi, beberapa di kepala dan 3 disiksa hingga meninggal dunia Pengakuan warga Afganistan etnis Hazara di Indonesia Seorang warga Afganistan, Sawazar Muhammad Musa mengungkapkan sebelum kelompok itu menguasai Kabul dan masih ada perang Kelompok itu akan langsung menghabisi orang Hazara Mereka akan langsung beraksi jika bertemu orang Hazara tanpa bertanya apapun Alasan mereka, orang Hazara patut untuk dihabisi Kata Musa kepada jurnalis BBC News Indonesia, Silvanu Hajit Maulana Musa yang sejak beberapa tahun lalu berstatus pengungsi di Indonesia Mengaku belum bisa memprediksi apakah kelompok itu benar-benar berubah Dan memegang janji mereka setelah kembali menguasai Afganistan Kemarin sore teman saya bercerita bahwa dia dan istrinya mau kabur dari Kabul Ketika di Bandara Internasional Hamid Harzai, mereka ketahuan sebagai orang Hazara Kelompok itu memukulnya di seluruh badan sampai hitam biru Yang lain bisa izin pergi tapi kamu tidak akan bisa pergi karena kamu Hazara Kelompok itu bilang begitu ke teman saya Ujar Musa yang bekerja sebagai wartawan saat masih di Afganistan Musa di satu sisi berharap kelompok itu berubah Tapi kita tidak percaya kelompok itu benar-benar berubah Dan kami orang-orang Hazara khawatir dan takut kalau kelompok itu bentuk pemerintahan Khawatirnya mereka agak berubah karena mau mendapatkan kepercayaan komunitas internasional Lanjutnya Menurut keterangan saksi mata seorang laki-laki dicekik dengan shellnya sendiri Dan otot lengannya dibotong Satu orang lain diberondong oleh peluru Seorang saksi mata mengatakan mereka bertanya kepada para anggota kelompok itu Mengapa mereka melakukan kebrutalan seperti itu Pada saat konflik semua orang meninggal dunia Tidak peduli punya senjata atau tidak Itu waktunya perang Kata seorang petempur Sekretaris Jenderal Amnesty Agnes Colmward Mengatakan kebrutalan aksi ini adalah pengingat akan catatan masa lalu kelompok itu Dan indikator mengerikan dari apa yang mungkin akan dibawa oleh pemerintahan kelompok itu Aksi yang disengajainya adalah bukti bahwa etnis dan agama minoritas tetap berada dalam bahaya Di bawah pemerintahan kelompok itu di Afganistan Dia menambahkan bahwa lainan telepon seluler telah terputus di banyak daerah yang telah direbut oleh kelompok itu Sehingga informasi tentang aksi tersebut tidak bocor sampai sekarang Amnesty meminta PBB untuk menyelidiki dan melindungi mereka yang dalam bahaya Kelompok itu terkenal karena aksi mereka selama berkuasa di Afganistan Dengan merampas hak perempuan dan etnis minoritas Sebelum mereka digulingkan oleh pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat pada 2001 Dalam konferensi pers setelah menduduki Kabul Kelompok itu berjanji tidak akan melancarkan serangan balas dendam Terhadap siapapun yang bekerja dengan pasukan Amerika Serikat Dan juga akan memberikan hak-hak kepada perempuan di bawah hukum syariah Islam Namun sebuah dokumen PBB memperingatkan bahwa petempur kelompok itu telah pergi Dari pintu ke pintu untuk mencari orang-orang yang bekerja untuk pasukan NATO Atau pemerintah Afganistan sebelumnya Siapakah kelompok Hazara? Keterunan Mongolia dan Asia Tengah Legenda mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Jenghis Khan dan tentaranya Yang menginvasi Afganistan pada abad ke-13 Mayoritas memperhatikan Islam Syiah di Afganistan dan Pakistan Yang didominasi Sunni Merupakan 9% dari 39,9 juta penduduk Afganistan Dianiaya oleh kelompok itu di masa lalu Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Arkana pamit sampai jumpa